Saudara Kayesang Pangarap mengaku sudah minta izin dan restu baik kepada ayahnya Presiden Jokowi maupun sang kakak Gibran Raka Bumik Raka terkait keputusannya bergabung ke PSI. Soal sikapnya yang beda partai politik dengan Jokowi maupun Gibran, Kayesang bilang ia sudah punya keluarga sendiri. Menurutnya beda partai politik seharusnya tak masalah. Minta restu pasti, tapi kan namanya juga beliau itu kan sibuk banget kan. Ya itu kan tadi karena sudah ada restu ya bicara-bicara hanya seperlunya, keduanya sibuk. Apalagi Mas Gibran, WA aja nggak dibat. Jika partai dengan Pak Jokowi dan Mas Gibran, kan PDI juga punya aturan satu keluarga harus satu partai. Keluarga saya nih loh, beda kalah ini satu, dua. Jadi nggak masalah ya mas ya? Ya, harusnya nggak masalah. Jalan yang aku pilih adalah jalan yang benar. Terjawab sudah siapa sosok mawar dalam video yang diunggah di akun Instagram PSI beberapa waktu lalu. Kayesang Pangarap, putra bungsu Presiden Jokowi, resmi menjadi anggota PSI. Kamis lalu, saat meninjau pembangunan Ibu Kota Nusantara di Panajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Jokowi mengamini Kaisang telah minta restu untuk bergabung dengan PSI. Kata Jokowi, Kaisang sudah punya keluarga sendiri dan tidak bisa dilarang-larang. Sudah sering menyampaikan ya, anak-anak itu kalau sudah berkeluarga, itu sudah punya rumah sendiri, sudah punya istri, ya sudah harus mandiri dan harus tanggung jawab. Artinya apa yang diputuskan itu pasti sudah. Biasa di dalam keluarga minta dua restu, karena saya bilang tidak pun juga tetap akan jalan. Itu anak-anak saya seperti itu. Kakak Kaisang yang juga wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, membantah ada restu khusus dari Jokowi atas bergabungnya Kaisang ke PSI. Restu yang dimaksud lebih sebagai restu dari seorang ayah kepada anaknya. Soal apakah langkah Kaisang bergabung ke PSI menyalahi aturan di PDI Perjuangan, Gibran menyerahkan sepenuhnya kepada DPP-PDIP. Ini berita-berita bagaimana si anaknya, nah itu restu itu, itu restu itu ya, judul terulisnya berita-berita ya, restu itu apa aja, beda spesifik ini, kalau itu kemarin ini, ya, kalau itu biar para-para pimpinan di DPP yang menunjukkan, penjelasan saya masih di PDI Perjuangan. Pengamat politik Ahmad Khoirul Umam berpanjangan bergabungnya Kaisang pengharap ke PSI dan mengabaikan AD ART PDIP yang mewajibkan satu keluarga, satu partai, mengindikasikan renggangnya hubungan Presiden Jokowi dengan PDIP. Ya, diakui atau tidak, keputusan dari Kaisang untuk masuk partai di luar PDIP dan tentu atas sepengetahuan dan restu dari Presiden Jokowi, yang juga ayahandanya sendiri, sebenarnya menegaskan kembali bahwa ada situasi yang tidak baik-baik saja antara hubungan PDIP dengan Presiden Jokowi. Tentu kalau misal kemudian komunikasi tidak ada hambatan, tidak ada gap di dalam proses dialektika antara PDIP dengan Pak Jokowi, besar kemungkinan Kaisang akan tetap diarahkan masuk ke dalam PDIP itu sendiri. Sebelum resmi bergabung dengan PSI Maret lalu, Kaisang pengharap sempat menyita perhatian publik karena hendak diusung oleh DPD PSI Depok sebagai calon wali kota Depok. Belakangan, Presiden Jokowi memastikan Kaisang tidak maju di pilkada kota Depok. Tim Liputan Kompas TV